Perpustakaan umum Pemkasan yang terletak di Jalan Baru Rambat Kota telah dibuka sejak tanggal 14 September 2020 kemarin. Namun, diperpustakaan milik pemerintah ini hanya melayani dengan sistem online. Hal ini dikarenakan adanya COVID-19 sehingga menuntut masyarakat untuk tetap berhati-hati dengan cara mematuhi protokol kesehatan. Perpustakaan umum Pemkasan yang biasanya didatangi para pelajar, masyarakat, dan mahasiswa saat ini tampak tidak seperti biasanya. Hal ini dikarenakan di perpustakaan ini hanya melayani dengan sistem online. Dengan demikian, sejak tanggal 14 September 2020 kemarin, diberlakukan pelayanan sistem online, baik dalam peminjaman maupun pengembalian buku ke perpustakaan umum, dengan cara peminjam mendaftarkan diri sebelum mengambil buku, sedangkan peminjaman dan pengembalian buku bisa diambil di loket perpustakaan. Sebelumnya, peminjam terlebih dahulu mencari dikatalog secara online dan diorder daftar secara online. Setelah itu, pihak pustakawan akan mencarikan buku sesuai dengan permintaan peminjam buku, dan pihak pustakawan akan menghubungi peminjam buku. Setelah itu, buku bisa diambil di loket perpustakaan, dan pihak pustakawan akan mengisolasi buku yang sudah dikembalikan setelah 24 jam, dan akan disemprot disinfektan dan kemudian akan dipinjamkan kembali. Nah, nanti pencariannya itu sistem online perpeminjaman buku. Jadi, buku dicari dikatalog secara online, kemudian pendaftarannya di preorder dulu, buku yang dimaut itu secara online kita daftar dulu, kemudian bukunya dicarikan oleh pustakawan, baru nanti kalau ada orangnya dihubungi oleh operator. Tidak hanya itu, selain pelayanan hanya dengan sistem online, pihak perpus hanya menyediakan pelayanan dengan batasan 25 orang per hari. Ini berlaku selama masa pandemi COVID-19.